Ini memang mahasiswa-mahasiswa saya banyak terdampak juga ya. Tapi hari ini saya lihat jumlah yang cukup banyak. Di angka lima puluhan orang. Saya pikir itu cukup baik ya. Tapi saya harap beberapa teman bisa bergabung dan bisa hadir juga ya di kelas ini. Kalaupun tidak seperti biasa ya memang sebelum bencana itu saya selalu rekam materinya. Lalu saya share ke YouTube. Jadi Anda bisa lihat kembali dan bisa mengikuti kembali. Kalau seandainya jaringan ataupun kondisi Anda lagi tidak memungkinkan. Asisten sudah ada, Anggi sudah ada ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih Anggi. Nanti apanya boleh dimatikan ya kameranya supaya datanya lebih aman. Oke, apa sudah terlihat di layar materinya? Sudah Pak. Oke, baik. Sesuai dengan RPS ya, rancangan pembelajaran semester. Memang kita akan terlambat ya, terlambat satu minggu. Karena kemarin kita tidak ada kelas. Karena ya kita masih rapi-rapi, masih beres-beres. Pasca angin itu dan pasca badai dan juga banjir. Kemudian hari ini kita semuanya masuk ke pertemuan ke-6 ya harusnya. Tapi, ya sudah kita make up pertemuan 5 dulu. Kita selesaikan pertemuan 5. Nanti di hari Sabtu, seperti yang sudah saya bahas di grup WhatsApp, itu kita akan pertemuan lagi untuk pertemuan 6. Ya, pertemuan 6. Jadi, hari Sabtu itu kita tetap ada kelas ya, hari Sabtu. Nanti jamnya kurang lebih di atas jam 10 ya. Di atas jam 10. Nanti saya akan pemberitahuan di grup sebentar jamnya. Tetap menggunakan juga Google Meet. Oke, apa sih nilai waktu uang? Nah, ini salah satu materi penting dalam manajemen keuangan. Dan juga sangat berpengaruh, sangat berdampak juga pada apa namanya, konsep-konsep keuangan dan konsep-konsep yang Anda akan belajar lebih lanjut di kalau Anda tertarik mengangkat topik-topik seputar finance atau manajemen keuangan. Jadi, ini topik-topik yang tentunya ini akan menjadi satu topik yang menarik ya. Kalau kita akan bahas atau Anda akan membahasnya di atas kuliah atau aras yang lebih tinggi. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita perlu tahu apa sih itu definisi nilai waktu uang. Secara definisi, nilai waktu uang itu adalah suatu konsep yang menjelaskan nilai uang. Yang didasarkan pada waktu atau dengan kata lain, uang hari ini lebih berharga atau lebih tinggi dibandingkan masa yang akan datang. Jadi, uang itu jauh lebih tinggi nilainya di masa yang akan datang. Jadi, kita ambil contoh saja. Coba Anda bayangkan atau Anda lihat kembali atau ingat kembali waktu Anda SD dulu. Waktu Anda SD dulu, uang seribu rupiah itu atau uang lima ribu rupiah itu sudah bisa jajan banyak tidak di sekolah? Waktu itu. Waktu Anda SD. Jajan banyak. Jajan banyak ya. Dengan uang seribu atau uang lima ribu, jajannya banyak. Coba sekarang. Coba sekarang. Anda ke sekolah pakai uang atau jajan lima ribu itu hampir tidak dapat apa-apa. Paling nasi sebungkus yang kecil sedikit. Kalau dulu nasi harga lima ribu, nasi bungkusnya di sekolah itu kenyang itu. Sampai pulang tidak usah makan juga kenyang. Jadi, itu menunjukkan bahwa fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai uang saat itu kecil dibandingkan saat sekarang ini. Waktu Anda SD dulu. Atau nanti saja Anda lihat, bayangkan nanti nilai uang saat ini itu nanti kalau kita hitung lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang, itu nilainya lebih kecil dibandingkan nilai yang akan datang tadi. Jadi, itu nilai waktu uang. Jadi, setiap tahun dia semakin tinggi, semakin naik. Nah, apa yang menyebabkan? Kenapa bisa lima ribu dulu dengan lima ribu saat ini atau lima ribu di masa yang akan datang, itu nilainya berbeda. Yang pertama, inflasi. Ya, inflasi. Ada yang tahu apa itu inflasi? Kan Anda sudah dapat pengantar ilmu ekonomi kan? Nah, apa itu inflasi? Penyebab atau dampak, Pak? Penyebab atau dampak. Ada yang lain? Kenaikan harga. Fiona bilang kenaikan harga. Ada lagi pendapat lain? Apa itu inflasi? Bicara saja tidak masalah. Salah benar itu kemudian. Ada yang tahu? Peningkatan harga secara terus menerus secara umum, Pak. Oke. Peningkatan harga secara terus menerus secara umum. Secara menyeluruh. Ada lagi? Perubahan, Pak. Perubahan. Oke. Jadi baik. Sudah empat orang kasih pendapat. Jadi, inflasi itu konsepnya itu persis dekat dengan yang, siapa tadi? Fernando ya. Fernando jelaskan bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga. Secara terus menerus. Jadi, kalau Anda bilang naik harga, yang sifatnya hanya 1-2 hari, lalu dia kembali ke kondisi semula, itu bukan inflasi. Jadi, inflasi itu harus kenaikan harga secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, biasanya jangka waktunya lama, dan secara umum. Jadi, tidak bisa Anda bilang hanya telur naik, harga telur naik. Selesai. Tidak bisa, itu bukan inflasi. Itu hanya kenaikan harga. Tapi, kalau inflasi itu menyeluruh. Makanya, konsep inflasi itu kita dapat di makroekonomi ya, atau di pengantar ilmu ekonomi, Anda dapatnya di bagian makro, penjelasan makroekonomi. Itu inflasi. Jadi, Anda bayangkan saja, dulu itu dengan harga Rp 5.000, kita bisa dapat lebih banyak dibandingkan saat ini. Atau kondisi saat ini, nanti kalau uang yang sama, katakan Rp 50.000 saat ini, itu berbeda sekali dengan 20 tahun nanti, karena adanya inflasi. Kenaikan harga secara terus menerus dalam waktu yang panjang dan secara umum menyeluruh. Kemudian faktor yang kedua adalah resiko. Ini typo ya. Harusnya ada O di belakang. Resiko. Jadi, resiko itu adalah salah satu penyempap naiknya suatu nilai uang. Seperti itu. Karena resiko ini erat kaitannya dengan, apa ya istilahnya kalau kita sebut, resiko itu kan dampak negatif, atau hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalnya, kita berharap, misalnya, kita melakukan investasi atau tabung, itu kan tentu harapan kita, uang kita bertambah. Tapi bisa saja, ada hal-hal atau risiko-risiko yang terjadi, yang menyebabkan harapan kita, atau ekspektasi yang kita sudah inginkan tadi tidak terjadi. Itu kita sebut dengan risiko. Misalnya, siapa yang duga kemarin akan banjir, atau apa namanya, badai misalnya. Itu kan tidak ada. Dan itu kan menimbulkan risiko, ketidaksesuaian. Kita berharap kemarin kuliah, sudah minggu ini masuk pertemuan. Karena terjadi, badai itu ya, otomatis tidak jadi. Nilai waktu uang juga sebenarnya sama. Ada risiko yang timbul, sehingga menyebabkan nilai waktu uang itu, makin lebih tinggi, atau makin lebih besar nilainya. Kemudian yang terakhir, faktor yang ketiga, itu berkaitan dengan preferensi likuiditas. Nah, preferensi likuiditas ini adalah rat kaitannya dengan, apa ya istilahnya, kesukaan. Jadi, kesukaan seseorang dalam hal ini, investor ya, dalam melakukan investasi. Contoh, saat ini, yang menyebabkan, kalau kita lihat di pursa efek itu, harga saham itu kan naik turunnya kan drastis. Itu kan faktor penyebabnya antara lain yang paling kuat saat ini, ini COVID-19. Jadi, COVID-19 itu benar-benar menyebabkan kondisi indeks harga saham gabungan, atau saham-saham itu menjadi tidak stabil. Sehingga preferensi likuiditas investor itu agak berat ke situ, untuk investasi ke saham, karena dia berisikonya cukup tinggi. Maka, otomatis ketika aset-aset seperti itu tidak terlalu disukai oleh investor, maka mereka akan pilih aset-aset yang lebih tidak berisiko, misalnya emas. Maka, preferensi likuiditas orang itu akan bisa menyebabkan nilai waktu uangnya ya jadi lebih tinggi. Kalau saya jelaskan konteks yang dua ini memang agak berat kalau Anda jernah, karena hubungannya kadang tidak langsung. Tapi kalau yang pertama, inflasi, ya itu sudah pasti. Karena harga naik, harga-harga naik tadi ya pasti juga nilai suatu uang itu juga menyebabkan dia berubah menjadi lebih tinggi. Oke. Kemudian, ini juga yang penting Anda catat ya di catatan Anda. Yang pertama, terkait konsep dari nilai waktu uang itu ada ada tiga ya di situ. Ada present value, ada future value, dan ada annuity. kalau present value itu ya namanya present atau kita terjemahkan saat ini. Kalau value itu kita terjemahkan sebagai apa value ini sebagai nilai. Jadi kalau present value ya berarti nilai saat ini. Apa yang dimaksud dengan nilai saat ini? Nah, nilai saat ini ini adalah nilai saat ini atau nilai sekarang dari jumlah uang di masa yang akan datang atau serangkaian pembayaran yang dinilai pada tingkat bunga yang ditentukan. Sedangkan kalau future value itu lawan dari present value. Kalau present itu nilai saat sekarang, nilai saat ini, berarti future value nilai di masa yang akan datang atau nilai uang di waktu yang akan datang. Dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Kalau kita gambarkan kalau kita gambarkan present value itu mau bilang begini. Misalnya nilai saat ini ya 5 tahun lagi tahun 2026 saya mau punya uang 100 juta katakanlah. Terus kalau present value bilang nilai saat ini berapa ya? Nilai tahun 2021 ini berapa uang? Uang saya atau yang harus saya simpan sehingga 5 tahun lagi uang saya jadi 100 juta atau di tahun 2026 uang saya jadi 100 juta itu kita sebut dengan present value konsepnya. Jadi nilai saat ininya berapa? Tapi kalau future value itu terbalik atau berbeda konsep lawan dari present value tadi. Kalau present tadi nilai saat ini kalau future value ya nilai saat atau nilai di masa yang akan datang. Jadi katakanlah di tahun 2021 saya punya uang 100 juta maka berapa sih uang saya nanti 5 tahun lagi atau 2026 ini future value jadi perbedaannya disitu kalau present value melihat nilai saat ini kalau future value melihat nilai kondisi di masa yang akan datang. Tapi keduanya tetap berhubungan dengan nilai waktu uang. Kemudian yang ketiga itu ada annuity atau kalau bahasa Indonesia annuitas. Memang orang Indonesia ini kalau menerjemahkan sesuatu itu paling sukanya tambah saja gitu. Profitability jadi profitabilitas kalau annuity jadi annuitas. prinsip annuitas sebenarnya ya sama present value sama future value juga cuman yang membedakan kalau annuity atau annuitas ini adalah apa ya ada ada periodik pembayaran itu termasuk atau dihitung jadi misalnya contoh ya ada present value annuity jadi nanti dia hitung ya setiap tahun ini saya harus simpan berapa banyak sih atau saya dapat berapa banyak sih jadi dia hitung setiap periodiknya atau kalau misalnya dalam semester berarti dalam satu tahun kita dua kali ya dua kali harus pembayaran itu dia hitung nah itu kita sebut sebagai annuitas atau annuity annuitas ini biasanya dipakai ketika misalnya kalau kalau kalian pinjam di bank mereka prinsipnya pakai annuitas nanti annuitas sendiri itu nanti yang saya jelaskan di manajemen keuangan ini konsep dasarnya saja nanti kalau di bank itu nanti ada variannya ada ada jenis-jenisnya lagi tapi ya kita namanya anak semester dua ini basically dulu kita bahas yang dasar dulu yang penting Anda kenal nilai waktu uang dengan konsep present value future value dan annuit ya annuitas oke kita sambung lanjut ya oke kita masuk ke present value silakan Anda catat di sini dan rumusnya atau formulanya jadi rumusnya jadi rumusnya adalah pv sama dengan fv n bagi satu tambah k tutup kurung pangkat n dimana pv itu present value atau nilai saat ini pf itu adalah future value nya atau nilai masih akan datang periode gn tergantung berapa waktu yang kita butuhkan atau ditentukan di soal atau yang diinginkan Anda untuk menghitung present value nya lalu k nya itu adalah tingkat suku bunga beberapa buku kalau Anda baca ada yang pakai simbolnya i interest ada juga yang pakai simbolnya r jadi itu punya makna yang sama ya kemudian yang terakhir itu n n itu menunjukkan periode waktu oke sudah dicatat jangan di print screen ya dicatat di catatan Anda karena nanti ingat ya sesuai apa namanya rps yang kita sudah sepakati di pertemuan satu ada kontrak dimana Anda harus punya catatan setiap pertemuan ya nanti di screen atau di scan lalu di kumpulkan sebagai bukti untuk mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester oke sudah dicatat rumusnya sudah oke dia bukan hanya rumusnya tapi ininya juga maknanya atau artinya sudah juga belum sudah ada yang belum atau sementara catat ada oke kalau tidak ada berarti semua sudah oke sekarang kita masuk di soal berapa nilai sekarang dari 500 dolar yang diterima 10 tahun kemudian jadi katakanlah 2021 ini dia punya eh sorry berapa nilai saat ini atau berapa nilai tahun 2021 jika nanti di 10 tahun yang akan datang 10 tahun kemudian dia mau dapat uang sebesar 500 dolar dengan tingkat bunga 6% oke berdasarkan soal ini coba sekarang identifikasi apa saja yang diketahui di soal ini ada yang bisa bantu saya yang diketahui apa saja tingkat suku bunga simbolnya apa tingkat suku bunga k k oke k berapa 6% 6% oke k itu kalau 6% itu kalau kita disimalkan berapa atau 6 dibagi 100 dapat berapa 6 per 100 dapat berapa 0,06 0,06 oke terus apa lagi yang diketahui pefe apa pefe bagaimana pefe 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 nya yang ditanya periode periode apa itu simbolnya tadi n n n berapa 10 tahun 10 terus apa lagi yang diketahui pefe 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 500 dolar oke 500 dolar terus yang ditanya apa ditanya anda jangan tulis sepotong sepotong yang anda tulis tetap lengkap diketahui jangan hanya dik nanti orang bilang adik tulis lengkap saya hanya karena disini contoh aja apa yang ditanya kalau begitu di soal kita berapa nilai sekarang nilai sekarang itu simbolnya apa pv atau present ok coba silakan masukkan ke rumus pv sama dengan pv sama dengan fvn ya bagi yo satu per n pangkat pangkat n oke sudah masukkan angka-angka itu berarti pv masukkan sudah tadi 500 ha terus per ya satu tambah 0,06 ya pangkat ya oke tolong tulis baik-baik ya aduh sengsara ya saya punya ini terus kita selesaikan yang mana dulu selesaikan dalam kurung ini dulu coba di kalkulator anda satu tambah 0,06 berapa 1,06 1,06 pangkat 10 bukan kali 10 ya pangkat 10 berapa 1,06 dengan coba ulang saya tidak dengar saya tidak dengar dapat berapa 1,06 pangkat 10 waduh ini ada kalkulator tidak pakai handphone itu pakai tanda topi itu kalau pangkat itu 1,79 1,79 oke oke 1,79 lalu yang terakhir 500 dibagi 1,79 berapa dapat 500 bagi 1,79 79 berapa belakangnya 79,3 sekian 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 dapat hasilnya berapa 500 79,32 berapa 27 jangan 279 kalau omong 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 itu kalau 200 200 jangan kayak anak SD yang bacanya 279 200 79,3 dalam satuan apa ini satuannya apa ya dalam dolar ini dia 279 29,19 dolar ya oke sekarang apa maknanya maknanya adalah nilai sekarang jika Anda ingin mendapatkan 500 dolar dalam 10 tahun yang akan datang maka kita perlu simpan uang saat ini atau di tahun 2021 ini adalah senilai 279 19,19 dolar oke bisa bisa pak ya dicatat dulu saya kasih kesempatan Anda 2 menit untuk mencatat silahkan kemudian 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 Terima kasih. Jadi di soal itu Anda harus tahu dulu komponen apa yang mau dihitung, diketahuinya apa saja, kemudian yang ditanya di soal itu apa, lalu kita kerja. Ingat prinsip pengerjaannya, jangan langsung Anda bagi, 500 dibagi satu, ditambah, jangan. Tapi di sini kita selesaikan dulu, 1 kita tambah 0,06, lalu kita pangkatkan 10. Di kalkulator, di handphone Anda itu biasanya simbolnya pakai simbol topi, 1,06 pangkat 10. Di kalkulator Anda pasti ada. Kemudian dapat hasil, lalu kita bagi sudah 500, dibagi hasil pangkat tadi ya, 1,7908. Kita dapat 279,11. Atau di keuangan juga, ingat ya saya bilang, saya tekankan bahwa kita tidak selamanya untuk mendapatkan hasil akhir. Tapi makna atau arti dari jawaban tersebut itu juga perlu kita ketahui. Seperti itu, oke? Bisa ini? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Ada sementara, Pak. Oh iya, oke. Catat cepat ya. Tunggu. Tunggu. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Yang catat tadi sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke feature value atau nilai di masa yang akan datang. Nah, ini ada formulanya atau rumusnya. Belah akan dicatat. FV atau feature value sama dengan PVN dikali 1 ditambah K dipangkatkan N. Di mana FV itu adalah feature value atau nilai di masa yang akan datang. PV itu adalah present value, periode KN atau tergantung dari contoh soal nanti ya atau soal atau kasus yang ditemukan. Mau berapa lama, lalu di situ ada K atau tingkat suku bunga. Tadi saya bilang beberapa buku atau literatur, ada yang pakai simbol I, ada juga yang pakai simbol R. Lalu N, N itu adalah periode. Ini juga penting ya di catat rumusnya. Dan ingat di situ bahwa sedikit berbeda ya kalau tadi kita bagi di sini untuk menghitung present value. Tapi kalau untuk menghitung future value, ini kali, present value-nya dikali dengan 1 tambah K pangkat N. Sebenarnya ini saya ajarkan yang basically ya konsep dasarnya. Sebenarnya ada langkah cepat Anda bisa menggunakan tabel. Tapi karena kondisi kita online ini ya sudah saya pakai cara ini aja ya, cara yang manual. Nanti kalau Anda pelajari di tingkat atau aras yang lebih tinggi ya, itu kita bisa pakai. Apa namanya, tabel atau bahkan sekarang itu Excel itu sudah bisa kita pakai. Pakai Excel, rumusnya ada di situ juga. Tinggal Anda cari pasukan present value-nya, sudah keluar pakai rumusnya. Dapat future value. Tapi ya di S1 kita harus tekankan juga yang basic, dasar. Sudah dicatat ini rumusnya? Sudah, Pak. Oke. Nah sekarang contoh soal. Di sini Tom ingin menyimpan uang sebesar seribu dolar di bank ABC dengan tingkat bunga 6% setahun. Nanti ditanya berapa uang Tom pada 4 tahun yang akan datang ya? Coba ada yang bisa bantu saya, kita tahu apa saja. Oke. Oke. Halo. PVN. PVN-nya berapa? Present value-nya berapa? 6%. Berapa? 1.000 dolar. 1.000 dolar. 1.000 dolar, oke. 1.000 dolar ya. K-nya berapa? 6%. 6%. 6%. Ya, atau di tingkat bunganya 6%. Kalau kita disimalkan berapa? 0,06. 0,06. Terus, apa lagi diketahui di situ? N. N. N-nya berapa? 4 tahun. 4 tahun, oke. Ya, ditulis ya di situ. PV-nya 1.000 dolar. Dekat cukup bunga 6% atau 0,06. Ya. Yang terakhir adalah N, 4 tahun. Ditanya apa kalau begitu? FV. FV atau future value. Tanya nilai masa yang akan datang. Silakan ditaruh di rumusnya. Berarti, FV sama dengan? 1.000 dikali 1 tambah. 1.000 dikali, buka kurung dulu ya, jangan lupa. Buka kurung, 1 tambah. 0,06. 0,06. Oke. Terus. Pangkat 4, Pak. Tutup kurung dulu, jangan lupa. Lalu dipangkatkan 4. Oke. Selesaikan dulu nilai yang berada di dalam kurung itu. 1 tambah 0,06 berapa? 1,06. Oke. Kemudian dipangkatkan berapa? 4. 1,26. 1,26. 1,26. 1,26. Lalu dikali 1.000. 1,26 kali 1.000. Dapat berapa? 265. Hah? 1.000. 1.000. 1.000. Oh ya, 1.000. Oke. 1.000. 1.000. Oke. Ya, karena ada pembulatan 2 angka ya, kalau kita pakai 3 angka ini. Oke, apa artinya? Apa maknanya? Sekali lagi saya bilang ya, manajemen keuangan itu tidak hanya selesai diperhitungannya. Tapi Anda juga hajib memberikan maknanya, artinya. Ya, nilai 4 tahun yang akan datang untuk Tom adalah senilai 1.262,5 dolar. Ini karena kalian langsung pembulatan. Jadi saya bilang sebaiknya jangan langsung pembulatan ya. Sebaiknya kalian hitung semua di angka di belakang koma. Nanti hasil akhir baru dibulatkan. Oke, silakan dicatat. Saya kasih waktu Anda 2 menit juga untuk dicatat. Silakan. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Anuitas ini didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran periodik yang sama untuk jumlah waktu tertentu. Terima kasih. 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 ke anuitas jadi ini yang anuitas biasa, jadi anuitas biasa ini juga tetap sama nanti ada perhitungan untuk future value atau rumus untuk future value-nya dan juga untuk rumus present value-nya jadi dua-duanya tetap ada, hanya saja prinsipnya adalah anuitas, tadi sudah saya jelaskan bahwa anuitas itu adalah sistem pembayaran periodik, kalau periodik itu misalnya saya hitung setiap tahun atau setiap semester dalam satu tahun atau misalnya triwulan, sistem triwulanan atau misalnya bulanan itu yang biasa kita temukan atau kita pakai dalam kodex kesaharian misalnya waktu pinjam uang di bank prinsipnya anuitas oke, silakan Anda catat dulu rumusnya rumus untuk anuitas terkait future value-nya future value of an sorry, future value of an ordinary annuity atau kalau bahas indonesianya anuitas biasa nilai di masa yang akan datang nah disini ada rumusnya silakan Anda catat rumusnya disitu dia simbolkan dengan FVA atau future value of an ordinary annuity atau nilai masa yang akan datang secara anuitas kemudian PMT itu adalah payment payment atau kalau kita indonesiakan jumlah pembayaran lalu ada I tadi saya sudah bilang ya di beberapa literatur tadi rumus yang bagian depan kita simbolkan juga dengan K atau dengan R itu menunjukkan tingkat bunga atau tingkat sebu bunga lalu yang terakhir N N itu adalah priodenya terus disini kalian lihat titik-titik-titik yang dimaksud titik-titik-titik ini adalah itu formulanya atau rumusnya itu ketika misalnya Anda punya N sampai 10 ya sudah Anda hitung terus berarti 10 kurang 1 10 kurang 2 10 kurang 3 10 kurang 4 dan seterusnya sampai terakhir 10 kurang 10 hasilnya kan pasti 0 itu yang dimaksudkan dengan apa titik-titik-titik jadi sepanjang rumus atau periode yang diketahui di dalam soal kita oke silahkan dicatat dulu rumusnya jadi FVA N sama dengan PMT dikali 1 ditambah N kurang 1 ditambah sama persis rumusnya hanya sejak N kurang 2 jadi tergantung ya Anda punya N nya berapa banyak tapi kalau N Anda cuma 1 ya ya anuitasnya tidak berlaku misalnya anuitas anuitas ini ya kalau N nya itu 2, 3 dan seterusnya ya jadi dari 1 sudah catat catat ini atau masih sementara dicatat ya silahkan selamat menikmati 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 dari contoh selamat menikmati selamat menikmati kalian lihat berarti 1,5 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 15,2 Jadi Anda lihat tahun pertama memang Dia terimanya jauh lebih besar Tahun kedua makin turun Tahun ketiga ya Sudah senilai 100 Seperti itu Mau dicatat dulu atau sudah? Mau dicatat dulu Pak Oke silahkan Saya kasih waktu Anda 2 menit untuk mencatat Silahkan Pak tolong ulang di soal Pak Halo Pak Tolong Tampak tembari di soal Pak Ada di platform ini soal Kam kawan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke silakan mau dicatat dulu rumusnya ini iya pak oke 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 1,025 1,025 0,025 0,025 Jangan baca 0,025 Kalian ini Parah ini, masih parah Hitungannya, matematiknya masih Kayak hancur 100 dibagi Tadi, hitungannya Berapa? 100 dibagi Bagi 1,025 97,026 Berapa? 97,025 97 97 97 Bagaimana cara bacanya Kalian ini? 90,7 Atau 90,027 Atau 90,7 Coba Baca ulang Halo 97,56 Bagaimana 97 90,7 Coba baca baik-baik itu Coba ulang Satu yang lain Yang lain Halo Satu kelas ini Diam semu Halo Ini dimana Yang lain Coba baca dulu 90,70,029 Ya Itu betul Jangan baca Kayak orang yang tidak tahu angka Lanjut Tahun yang ketiga 1 tambah 0,05 Berapa? 1,05 Pangkat 3 1,157 1,157 1,157 Jangan jawab 157 Di belakang koma Lanjut 100 dibagi nilai yang tadi 1,1 Sekian itu Berapa? 1,157 100 dibagi 1 Tadi 1,1 86,43 4,3 0,42 4,3 Coba hitung baik-baik 1,05 Pangkat 3 Berapa dulu 1,157 1,157 100 bagi 1,157 86,36 Pas Atau ada lagi angka di belakangnya? Baca semua Kalian ini ada Hitung pakai kalkulator Tidak ya? Ini bahaya Kalau tidak ada kalkulator Ya hasilnya ini ya 86,36 Ini ada berapa Angka di belakang koma Saya lakukan pembulatan Lalu berikutnya jumlahkan Selama 3 tahun ini Coba dijumlahkan Betul tidak? Hasilnya demikian Halo Sementara hitung Tidak ini? Sementara hitung Berapa? Berapa? 272,3 Oke Ya ini hasil akhirnya Oke sekarang apa maknanya? Atau artinya? Artinya adalah Nilai uang saat ini Secara armitas Dari Tabungan tadi Atau kalau kita ingin Menabung Atau meminjam Katakanlah Ambil contoh Kasusnya Maka Kita butuhkan Atau Nilai yang akan kita dapatkan Nilai saat ini Kita harus Simpan Atau Kita tabung Itu senilai 272,31 Dolar Eh mau dicatat dulu Atau sudah ini? Mau dicatat dulu pak Ya silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati